Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua mulai-mulai teman-teman semua dalam keadaan sehat walafia tidak kurang suatu wakil Alhamdulillah teman-teman di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tentang cara pembelian seladah impor dari tanam sampai panen benihnya teman-teman sekaligus saya semain benihnya teman-teman nah ini umur 50 HSS teman-teman ini umur 60 HSS dan ini umur 70 HSS sudah semakin tinggi umur 80 HSS lebih tinggi lagi teman-teman nah ini umur 85 HSS dan ini umur 90 HSS teman-teman bunga sudah apa sudah mulai mekar berwarna kuning Alhamdulillah bunga ini cukup subur teman-teman walaupun saya tanam seladah ini secara sederhana dengan di instalasi ini sendiri teman-teman nah yang ini ini sudah berumur 95 HSS teman-teman seladah ini dalam umur 95 HSS sudah siap panen teman-teman benihnya dengan ciri-ciri seperti ini teman-teman bunga sudah mekar kuncu pun sudah mulai merekah sudah terbuka ini teman-teman ini sudah siap panen atau sudah tua teman-teman dengan ciri-ciri seperti ini bunganya sudah mekar dan juga sudah merekah kuncupnya teman-teman ini saya panen satu persatu mengambil yang tuanya aja yang teman-teman panen sendiri benih ini saya tidak langsung semuanya teman-teman tetapi secara bertahap dengan cara yang mengambil yang tuanya aja teman-teman soalnya kalau benih masih muda itu tidak akan tumbuh nantinya teman-teman nah kalau sudah merekah bunga pun sudah mekar kuncupnya sudah merekah itu pertanda apa pertanda benih sudah tua teman-teman nah seperti ini Alhamdulillah teman-teman dengan mema apa menanam benih ini biaya produksi bisa di minimalisir teman-teman kita bisa menggunakan benih ini dengan hasil yang maksimal mudah-mudahan teman-teman nah ini ini adalah kuncup bunga yang belum siap panen teman-teman ini belum terbuka kuncupnya dan juga bunganya belum mekar teman-teman biasanya di esok hari ini sudah mulai mekar lagi bunganya dan kuncupnya pun sudah merekah itu berarti sudah siap panen kembali teman-teman jadi apa jadi pemanen ini bisa bertahap setiap hari teman-teman saya panen untuk panen apa untuk panen kali ini saya memanen ini kurang lebih ada 20 kuncup bunga teman-teman yang sudah tua ini nah ini isinya seperti ini teman-teman jadi warna biji ini sudah berwarna soklat atau hitam teman-teman menandakan benih ini sudah tua teman-teman jadi sudah siap dipanen dan siap ditanam kembali teman-teman ini satu kuncup ini kurang lebih berisi 10 biji teman-teman seperti ini sudah berwarna soklat teman-teman atau hitam nah kalau misalnya ini satu kuncup 10 biji benih sedangkan saya panen ini ada 20 kuncup berarti kurang lebih ini berisi 200 biji teman-teman dalam satu kali panen ini kebetulan ini panen apa panen perdana teman-teman Alhamdulillah ini cukup lumayan bagus teman-teman ada kurang lebih ini ada 200 biji teman-teman biasanya di keesokan harinya kalau panen kembali ini bunga yang siap panen semakin banyak biasanya teman-teman dari sekarang 20 kuncup biasanya di esok hari bisa mencapai 30-40 kuncup teman-teman di panen yang berikutnya dan terus menerus seperti itu teman-teman Alhamdulillah cukup memperingan biaya produksi teman-teman benih ini cuman saya benih benih ini cuman saya bikin satu generasi teman-teman atau dua generasi dari benih yang saya beli dari toko dari saya benihkan nah hasilnya seperti ini teman-teman jadi apa namanya dari benih benih F1 menjadi F2 atau generasi ke satu menjadi generasi ke dua Alhamdulillah yang dulu-dulu saya pernah menanam sama seperti sekarang membuat pembelian Alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus teman-teman selada import F2 ini mudah-mudahan yang sekarang juga bagus teman-teman tidak ada kendala apa-apa waktu beli dulu saya membeli beli ini seharga Rp60.000 teman-teman untuk 100 biji teman-teman sedangkan ini satu kali panen aja dipanen perdana ini sudah mempunyai kurang lebih ini ada 200 biji teman-teman jadi cukup lumayan memperingan biaya produksi teman-teman nah ini sudah beres tinggal saya akan menjemurnya teman-teman nah seperti ini ini saya jemur kurang lebih 3-5 jam teman-teman dan baru kalau sudah digemur 3-5 jam saya langsung menanamnya kembali teman-teman atau menyemainya Alhamdulillah dengan menggunakan benih F2 atau generasi kedua ini mudah-mudahan bisa tumbuh dengan maksimal teman-teman dan nanti saya akan update perkembangannya dari hari ke hari minggu ke minggu sampai dari bulan ke bulan nantinya teman-teman Meliasemai sendiri tetap saya menggunakan spon atau busa teman-teman spon dan busa ini mencari yang lentur yang lembut teman-teman jangan yang padat agar akar bisa laluasa laluasa di dalam busa ini kalau busa yang padat akar tidak akan laluasa bergelak teman-teman kalau ini busa ini sangat lentur sangat lembut jadi akar cukup laluasa teman-teman berkembangnya nah ini tinggal sedikit lagi teman-teman benih ini sendiri saya gunakan cuma satu kali generasi teman-teman berarti jadi apa dari F1 menjadi F2 teman-teman tidak bisa dari F2 ke F3 nah cuma satu kali pembenihan teman-teman jadi yang pertama saya membeli benih dari pabrikan kemudian saya kesemai kalau misalnya benih ini sudah habis saya kembali membeli lagi benih yang pabrikan atau yang F1 kembali saya benihkan kembali nah ini misalnya sudah lebih teman-teman sudah kelebihan kita masukkan lagi ke plastik teman-teman seperti ini masukkan ke plastik terus masukkan ke toples kemudian kemudian nanti akan saya taruh ke lemari es teman-teman lemari pendingin cuman di dalam lemari pendingin ditaruhnya di bawah aja di tempat untuk menaruh sayuran atau buah-buahan teman-teman ini adalah benih F2 teman-teman jadi generasi kedua ini paling perdana nanti kalau saya pengen kembali saya sama masukkan ke sini teman-teman biji-bijinya disatukan ke sini nah ini pakai toples teman-teman yang terkutuk seperti ini lalu kemudian kita taruh ke dalam kulkas teman-teman nah seperti ini taruh di bawah aja di tempat sayuran nah seperti ini teman-teman agar ini bisa bertahan lama teman-teman kalau di dalam kulkas walaupun benih sudah terbuka kalau kita kembali bungkus lalu masukkan ke kulkas ini bisa bertahan lama teman-teman pertumbuhannya akan tidak terganggu masih bagus teman-teman nah ini setelah kita beres menyimai biasa seperti biasa saya menutupnya dengan plastik hitam kemudian saya akan biarkan selama 1 kali 24 jam teman-teman agar dapat mempercepat seprot atau berkecambah teman-teman ini ini sudah apa memasuki waktu 1 kali 24 jam sudah saya biarkan selama 1 kali 24 jam Alhamdulillah selada sudah mulai seprot teman-teman ini sudah mulai berkecambah teman-teman mudah-mudahan ini bisa seprot secara maksimal nantinya teman-teman dan juga dapat tumbuh secara maksimal nah ini saya sudah bawa keluar seperti ini nanti akan saya update pertumbuhannya dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan teman-teman alhamdulillah cukup lumayan kompak kelihatannya teman-teman mudah-mudahan bisa tumbuh ya minimal 95% walaupun enggak serah enggak serah juga sudah bagus teman-teman kalau benih F2 ini bisa tumbuh 95% aja sudah bagus teman-teman lebih banyak lagi saya akan cek di hari ketiga gimana perkembangannya mudah-mudahan bisa tumbuh dengan maksimal teman-teman nah jika teman-teman ingin mencoba membelikan selada impor ini silahkan silahkan barangkali bagus seperti di tempat saya nah ini teman-teman ini adalah hari ketiga setelah semai teman-teman alhamdulillah semakin kompak pertumbuhannya ini hampir 100% teman-teman hampir tumbuh 100% insyaallah nanti di video-video berikutnya saya akan update perkembangannya dari mulai semai sampai panen insyaallah teman-teman nah sekian dulu teman-teman untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa teman-teman klik tombol like share dan juga subscribe sekian dulu sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih